Intro Bupati Sorong Selatan Sam Sudin Anggiluli SEMAP melaksanakan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Wernas kemarin pagi. Didampingi Nyonya Beatriz Anggiluli SEMAP serta Ketua DPRD Sorong Selatan Martinus Maga Esos. Di hadapan petugas KPPS Kampung Wernas TPS 01 dan warga masyarakat Bupati Sorong Selatan Sam Sudin Anggiluli sesaat sebelum melaksanakan pencobosan surat suara di TPS 01 Wernas meminta warga Sorong Selatan yang punya hak memilih dan memiliki nama di DPT dapat menggunakan hak politiknya melakukan pemilihan di TPS masing-masing untuk memilih kepala daerah Solong Selatan untuk 5 tahun ke depan yaitu periode 2020-2025. Ditambahkan Sam Sudin bahwa setelah 2 bulan melakukan kampanye tentunya semua warga telah mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat dan di hari ini tentunya dapat memilih salah satu kandidat yang ada. Bupati mengimbau kepada warga agar menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan karena itu lebih penting dan mulia dan lebih utama dari segala-galanya. Usai melaksanakan pencobosan, Bupati Sorong Selatan Sam Sudin Anggiluli melakukan pemantauan prosesi pemungutan suara di sejumlah TPS di Kota Teminabuan dan di wilayah Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Tim Liputan Baleo TV melaporkan.